Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan syarat sholat Dari kitab Risalatul Jamiah Karya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi Sampai di syarat sholat yang keempat Yaitu Sebelumnya menambahkan tentang kemarin di dalam kitab ini Syarat sholat yang ketiga yaitu menutup aurat Kemarin aurat sudah kita bahas Namun sedikit tambahan Dari pembahasan kemarin itu adalah Yang bukan termasuk syarat sah Tapi termasuk syarat diterimanya amal Yaitu dengan kata-kata Mubahin Satir, tohir yang mubah Penutupnya harus suci Kalau memang tidak ada yang suci Sama sekali Ya maka sholatnya telanjang Dan tidak wajib kodok Namun sholatnya berada di rumah Bukan di luar rumah Bukan di masjid Kemudian juga Mubah yang miliknya sendiri Atau milik orang lain Tapi diizinkan untuk menggunakannya Atau memang diwakufkan untuk Yang sholat di masjid Seperti biasanya masjid-masjid menyediakan mukna Menyediakan sarung Itu juga termasuk mubah Boleh digunakan untuk sholat Ada pun kalau tidak ada Tidak boleh memakai temannya tanpa izin Haram hukumnya Sholatnya gimana Sah tapi haram Terus Lebih baik dipakai atau enggak Lebih baik sholat telanjang Daripada sholat pakaiannya orang lain Sama-sama sah Tapi yang ini tidak haram Yang ini dengan haram Nah itu Kadang-kadang kita salah paham Oh yang penting nutup aurat Ya sholat memang harus nutup aurat Kalau ada Kalau enggak ada ya sudah semampunya Sebisanya Kalau enggak ada sama sekali Sholat aja telanjang tetap sah Bukan berarti langsung Enggak ada langsung sholat telanjang Enggak cari dulu Usaha dulu Kalau memang bisa disucikan Sucikan dulu Kalau sudah mentok Enggak ada sama sekali Ya sudah sholat dalam keadaan telanjang Enggak ada masalah Sah dan tidak wajib mengulangi Kalau pakai pakaiannya orang lain Sah tapi haram Dosa Gosok namanya Kecuali Kalau jadi teman itu Dekat sekali Sampai seperti saudara Sehingga walaupun tanpa izin Pasti diperbolehkan Enggak mungkin enggak Dan bahkan mungkin Yang kita pinjam pakaiannya Akan seneng Itu biasa disebut di dalam kitab itu Mima'uli maridohu Yang sudah diyakini Orang tersebut akan rido Atas apa yang kita lakukan Dari meminjam pakaiannya Tanpa izinnya Maka boleh Enggak haram Kalau memang Sudah deket Dan kalau tahu Bukan hanya sekedar rido Bahkan Merasa Dihargai sebagai teman Nah Ini persaudaran yang demikian Kalau kita pakai langsung Misalkan Kita punya hubungan saudara Dengan seseorang Pertemanan dengan seseorang Yang begitu kuat Kita pakai tanpa izinnya Boleh Enggak haram Membahas yang keempat Daripada syaratnya sholat Yaitu Mengangkat najis Menghilangkan najis Najis yang harus dihilangkan itu Najis yang tidak dihilangkan Karena Najis itu macam-macam Ada yang Dimaafkan Di air Artinya kalau masuk ke air Dimaafkan Ada yang Dimaafkan Di pakaian Jadi di air Dimaafkan Di pakaian Tidak Di pakaian Dimaafkan Di air Tidak Macem-macem Ada yang Enggak dimaafkan Sama sekali Enggak di air Enggak dimaafkan Di pakaian Juga Enggak dimaafkan Contoh Untuk pembahasan Kita Atau Sengaja Tengah-tengah Tengah-tengah Sholat Misalnya Uduhnya di pipi ini Keprot Mengalir Gimana Dimaafkan Walaupun banyak Kalau tanpa ada Kesengajaan Tiba-tiba Nah ini Dimaafkan Tapi kalau ada Yang Enggak dimaafkan Apa Semut Ada di kaki Sholat Enggak sah Tempat Sujudnya Habis Kena Kotoran Cicak Dipel Tempat Sholatnya Habis Kejatuhan Kotoran Cicak Langsung Dipel Enggak disucikan Dari dahulu Ini Juga Enggak Dimaafkan Sayapnya Laron Musim Hutan Biasanya Banyak Laron Nah itu Juga Termasuk Najis Yang Enggak Dimaafkan Di sholat Loh Kalau kena Berarti Harus disucikan Enggak Tapi Kalau dibawa Di dalam Sholat Enggak sah Dibawa Dalam Sholat Tidak Enggak sah Karena itu Harus dihindari Najis Harus diangkat Najis Yang tidak Dimaafkan Di pakaian Pakaian Itu Misalnya Sarung Ya sarungan Misalnya Celana Ya celanan Misalnya Baju Apa Baju Takwok Gamis Kofia Misalnya Pakai Imama Ridhaan Ini semuanya Pokoknya yang bersentuhan Dengan tubuhnya Yang bergerak Dengan pergerakannya Itu namanya Pakaian Yang harus Suci Kemudian Wal badan Anggota tubuhnya Juga harus Suci Ini yang Dohir Suci Apa Di korai Lambungnya Di suci ini Lambungnya repot Yang Dohir Ini semuanya Harus suci Termasuk Dalam Mulut Karena itu Kalau ada Najis Wajib Kumur terlebih dahulu Disucikan Dengan berkumur Dalam hidung Misalkan Mimisen Istinsyak Biar Suci Hidungnya Kemudian Mata Misal Habis sepeda Motoran Kena Sewan Cili Sepeda Motoran Kan Kadang Masuk Kan Mati Kadang Keluarkan Cairan Kan Najis Itu juga Harus Disucikan Kalau Langsung Sholat Gak Asah Sholatnya Sucikan Dulu Dikeluarkan Bangkainya Kalau ada Gak Asah Sholatnya Wal Makan Tempat Yang Digunakan Untuk Sholat Yang Bersentuhan Dengan Tubuh Atau Pakaiannya Kalau Dilemei Misalnya Disitu Ada Najis Dilemei Sajadah Gak Apa Kenapa Gak Bersentuhan Dengan Tubuhnya Gak Bersentuhan Bersentuhan Dengan Pakaiannya Tapi Kalau Langsung Kena Kasah Sholatnya Kenapa Ini Terkena Najis Di Tempat Yang Digunakan Untuk Sholat Ada Kalau Gak Kena Misal Kalau Kita Sujud Di Tengah Tengah Dada Kita Kencengit Dodo Ada Kotoran Cicak Gak Gak Kena Cuma Ada Di Hadapannya Gimana Ya sah Yang penting Gak Bersentuhan Dengan Tubuhnya Cuman Kalau Sudah Tahu Disitu Ada Najis Kok Sholat Di tempat Itu Hukumnya Makro Hukumnya Makro Lainnya Juga Perlu Dipelajari Tentang Mensucikan Najis Sebab Kalau Di rumah Kita Sekedar Hanya Disapu Dipel Disapu Dipel Itu Akhirnya Seluruh Rumah Menjadi Najis Kalau Seluruh Rumah Menjadi Najis Sholat Dimanapun Najis Makanya Harus Mempelajari Cara Mensucikan Najis Apalagi Yang Menjadi Takmir Baik Masjid Atau Musolah Ojo Ngajukan Diri Menjadi Takmir Tanggungan Ada orang Gak Sosolatnya Karena Najis Tanggung Jawab Karena Itu Harus Perhatian Dalam hal Hal Semikian Makanya Saya Sering Menyarankan Kalau Ada Takmir Yang Bisa Dikasih Nasehat Cari Orang Yang Bisa Mensucikan Najis Bayaran Sang Gede Buat Untuk Mensucikan Najis Di Masjid Musolah Kenapa Ini Kesahan Sholatnya Orang Tanggung Jawabnya Takmir Kalau Gak Mau Gak Peduli Pus Pokoknya Bersih Ya Gak Apa Di Dunia Kita Selamat Di Akhirat Naud Bila Mas Sholat Sujud Sampi Badu Min Asharis Sujud Padahal Bukan Itu Maksudnya Asharis Sujud Sampai Gosong Gosong Ngomong Dali Apa Gak Manfaat Gak Akan Memberikan Faedah Sama Sekali Kenapa Karena Dia Membuat Orang Orang Yang Sholat Di Tempat Yang Mestinya Sah Gak Sah Dan Orang Itu Gak Tahu Dan Wajib Bagi Kita Untuk Mengkodohi Nya Repot Tak Karena Itu Harus Mempelajari Bukan Hanya Sekedar Pokok Hadir 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 Tapi Gak Ada Manfaat Pulang Yowis Yowis Seperti Kamabada Akum Taudun Gak Ada Faedah Sama Sekali Ke Rumah Di Masjid Di Musolah Ya Sudah Yang Penting Wajiban Kita Hanya Menyampaikan Bahwa Itu Harus Diketahui Itu Yang Keempat Yang Kelima Wajib Bagi Orang Yang Mampu Untuk Menjalankan Sholat Fardu Sholat Fardu Itu Bisa Sholat Nazar Ya Saya Kalau Dapat Rezki Besok Saya Sholat Duhah Maka Itu Menjadi Nazar Ya Menjadi Nazar Kalau Sudah Nazar Sholat Duhanya Tadi Menjadi Wajib Nah Itu Bagi Dia Wajib Untuk Dalam Keadaan Sholat Duhah Tadi Posisi Dalam Keadaan Berdiri Begitu Pula Kita Sudah Sholat Duhur Eh Diajak Orang Lain Untuk Sholat Duhur Kita Ngulangi Sholat Duhur Atau Tadi Kita Tidak Berjamaah Saya Kepingin Sholat Duhurnya Berjamaah Tak Ulangi Lagi Ada Ada Mumpung Orang Mau Sholat Sholat Lagi Duhur Ini Namanya Sholat Mu'adah Sholat Mu'adah Itu Apakah Hukumnya Wajib Enggak Sunnah Tapi Tampilannya Karena Sholat Misalkan Duhur Ya Seperti Sholat Duhur Wajib Sepertinya Padahal Itu Sholat Sunnah Tetap Harus Dalam Keadaan Berdiri Kalau Dia Memang Mampu Berdiri Ada Sholat Sunnah Mampu Berdiri Kati Sholat Pak Dia Waghah Kati Ngateng Sampai Lunggu Boleh Sah Tapi Pahalanya Separuh Bik Neleset Neleset Nung 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 Itijak Kalau Bahasanya Itu Itijak Pakai Lempeng Kanan Atau Lempeng Kiri Boleh Seperapat Kalau Memang Gak Mampu Kaki Saya Sudah Gemeteran Kalau Berdiri Ngeblag Ya Duduk Enggak Tetap Dapat Sempurna Mampu Tapi Duduk Separuh Mampu Sampai Turu Enggak Sah Sholat Enggak Sah Walaupun Rukuknya Sujudnya Sempurna Itu Tadi Posisi Sholat Dengan Duduk Itu Tetap Rukuknya Rukuk Temenan Dia Mampu Berdiri Tapi Sholat Sunnah Dengan Duduk Rukuk Rukuk Tetap Dalam Posisi Seperti Biasanya Yang Tetap Sempurna gak kuat kakinya untuk berdiri tapi melaku rongkilo kuat ada loh bukan kuyonan kalau dia berdiri tegak gini gak bisa nahan tapi ketika melaku kuat apakah boleh dia dalam keadaan duduk boleh kalau dibuat jalan kuat tapi kalau berdiri gak ada keseimbangan ada tapi jarang gak bisa berdiri gak bisa jalan ya sholatnya dengan duduk harus dengan duduk gak bisa dengan duduk berbaring pakai lempeng kanan atau lempeng kiri gak bisa terlentang kepala ada di timur kaki ada di barat tapi kepalanya sedikit diangkat ini posisi orang yang gak bisa sholat dalam keadaan berdiri secara berurutan gak mampu berdiri duduk gak mampu duduk pakai lempeng kanan kalau lempeng kanan kalau lempeng kanan gak bisa lempeng kiri ya lempeng kanan itu seperti maya ditaruh di kuburan kalau gak bisa ya kiri kalau gak bisa ya terlentang menggunakan kepala sedikit diangkat kakinya menghadap kaki belak itu posisinya kemudian kalau posisi dalam keadaan berdiri itu harus posisinya tegak lurus kecuali memang sudah fitrohnya kakinya dikir akhirnya bungkuk atau kakinya macul nom nomane akhirnya gak kuat ngangkat itu sudah maklum tapi masih tegak ya harus tegak sejak sholat ini tidak ada pengeeran seperti ini tidak ada pengeeran ini tidak ada pengeeran ini ya apa ya tidak tunjukkan semangat dalam sholat tidak lempengnya ini tidak asal sholatnya harus tulang punggung tangan itu harus tegak kalau memang mampu kalau memang bungkuk jadi dibaksa meredeli bukan dibaksa gak semampunya semampunya kalau memang mampu tegak ya tegak kalau memang gak mampu mampunya memang merunduk ya semampunya kalau sudah gak mampu berdiri baru diganti dengan duduk dan seterusnya Wallahu'alam mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat sholat kita lebih sempurna lebih sesuai dengan ajaran Nabi sholat amin amin ya Rabbil Alamin sholat wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alayhi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin selamat menikmati